Baik, langsung saja ada pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita yang bertanya melalui whatsapp ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Lampung Saya punya tiga anak sudah berkeluarga Dulu semasa mereka kecil Dulu semasa mereka dari kecil sampai menikah Saya memang kurang mendidik mereka tentang agama karena keterbatasan pengetahuan Saya sedih melihat mereka kalau meninggalkan sholat Meskipun mereka tidak berbuat yang aneh-aneh Sekarang saya sering WA ke mereka Mengingatkan tentang berbagai ibadah Sholat tahajud, baca Al-Quran, bersodakoh dan menasehati mereka Namun belum ada perubahan yang maksimal Mohon sarannya apakah saya masih ada kewajiban untuk mereka Terima kasih Semoga usaha dan sekeluarga dan dakwahnya selalu dalam didungan Allah SWT Amin Bismillahirrahmanirrahim Memang benar apa yang disabdakan oleh Rasul SAW Beliau mengatakan Yang artinya suruhlah anak-anak kalian dengan menjalankan perintah sholat ketika usia mereka 7 tahun Ketika 7 tahun orang tua sudah punya kewajiban untuk menyuruh mereka Nyuruh mereka ini maksudnya bukan langsung di sholat-sholat Nggak maksudnya membiasakan Ayo sholat ya ikut abah ndak, ikut abing ndak terus gitu Nanti umur 10 tahun si anak maka harus lebih tegas lagi Kalau nggak sholat maka diberikan pukulan atau sanksil atau hukuman seperti itu Nah kenapa kok nabi nyuruhnya itu dari mulai usia dini Bahkan mungkin sebelum usia 7 tahun pun kita sudah harus membiasakan Agar mereka itu ketika dewasa sudah nggak berlagi melaksanakan perintah sholat Karena ibadah sholat itu adalah ibadah yang Kalau kita pikir-pikir paling nggak capek ibadah sholat itu Paling-paling ringan ibadah sholat Di antara rukun Islam yang kewajipan yang 4 itu Sholat, puasa, zakat, haji Paling gampang itu sebenarnya sholat Zakat kita harus ngeluarin duit Ya kan banyak lagi Kalau zakatnya 1M 2,5%nya sudah lumayan berapa itu Haji harus pergi ke sana hampir sebulan lebih Capek perjalanan dan seterusnya Puasa juga capek menahan lapar, lemes, panjang hari Paling ringan apa? Sholat paling ringan 5 menit selesai bahkan mungkin nggak sampai Ya kan Dimana saja bisa Dalam keadaan apapun Asalkan menu syaratnya bisa Perjalanan bisa Sakit pun masih ada Keringanan dan seterusnya Paling gampang sholat Tapi ternyata apa? Ternyata orang paling susah adalah melaksanakan ibadah sholat Kalau puasa itu kayaknya orang semangat Puasa, puasa, puasa Tapi kalau sudah urusan menjaga sholat kayaknya berat Ya jadi makanya yang sering saya sampaikan Sebenarnya sholat itu adalah ibadah yang Yang nggak bisa kecuali Yang nggak bisa dilaksanakan Kecuali hanya oleh orang-orang yang diberikan kemudahan Alih Allah SWT Yang hatinya dimudahkan Maka dia bisa dengan mudahnya Menjalankan kewajiban ibadah sholat Nah supaya ringan itu Makanya dari kecil dibiasakan Biar mereka nanti kalau dewasa Mudah untuk melaksanakan kewajiban sholat Kan begitu Nah kemudian kalau sudah terlanjur bagaimana? Mereka sudah dewasa Ingat Apa namanya? Dalam hal mengajak kepada kebaikan Khususnya mengajak keluarga kita ini Nggak pandang usia Berapapun usia mereka Sampai kapanpun kita punya kewajiban Ngajak mereka Bahkan Kewajiban ngajak itu Bukan hanya kewajiban ayah Kepada anaknya Bahkan mungkin Anak juga harus ngajak orang tua Kepada hal-hal kebaikan Ya Bukan hanya suami Yang punya kewajiban Ngajak istrinya kepada hal kebaikan Bahkan mungkin istri juga sama Punya kewajiban ngajak suaminya kepada kebaikan Dan seterusnya gitu Antar saling kita semuanya Bahkan mungkin di luar keluarga Kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf Yang nggak ngajak orang kepada kebaikan Kalau mereka berbuat kesalahan Kita wajib untuk menegur mereka Sampai kapanpun Maka sudah seharusnya orang tua ini Walaupun anaknya sudah dewasa Dia tetap mengingatkan Nah sholatnya yang benar Hati-hati jangan maksiat Jangan berbuat dosa Laksanakan kewajibanmu Nggak boleh Zolib Nggak boleh Terus gitu diingatkan Bukan hanya pas masih kecil Kadang kesalahan dari sebagian orang tua adalah Dia pikir Kalau anak itu sudah balik Sudah lepas tangan Bukan begitu Memang kalau anak sudah balik Mereka sudah bisa menilai sendiri Dengan akal mereka Mereka sudah faham Mana hal baik Mana hal buruk Tapi bukan berarti orang tua lepas sama sekali Ketika anaknya maksiat Anaknya nggak sholat Sudahlah Sudah digede Nggak apa-apa Kan sudah ngerti Terserah dia Bukan begitu Maksudnya kita lepas tangan ini Kita hanya sebatas Ngingetin Nah sholat Ada pun nanti urusan dia Yang nggak mau Itu urusan dia dengan Allah Yang penting kita Berkewajiban untuk Serantiasa mengingatkannya Maka Kewajiban dari orang tua Atau kewajiban dari kita semua adalah Kita mengingatkan mereka Ini kewajibannya Kewajibannya bukan Untuk merubah akhlak mereka Merubah mereka jadi ahli sholat Yang tadinya tidak sholat Bukan Itu kewajibannya Itu haknya Allah Ta'ala Allah yang akan memberikan hidayah Kepada mereka Kalau mereka dapat hidayah Yang tadinya tidak sholat Akan menjadi ahli sholat Yang tadinya mereka Berbuat dosa Akan meninggalkan Perbuatan dosa Itu kan hidayah Yang Allah berikan Tugas kita hanya Menyampaikan saja Ya kan Jangankan kita Nabi saja Allah katakan Apa namanya Tidaklah kamu hanya Sebatas Tidak ada kewajiban bagimu Wahai rasul Kecuali hanya Menyampaikan saja Tugas kita dan Tugas rasul adalah Menyampaikan Kita pun sebagai Penerusnya rasul adalah Menyampaikan juga Apa yang sudah dibawa oleh rasul Bukan untuk Merubah mereka Jadi orang tua Sampai kapan pun Tetap punya kewajiban Untuk selalu Mengajak anaknya Kepada hal kebaikan Sampai kapan Sampai si anak Meninggal dunia Ataupun orang tua Meninggal dunia Pokoknya sampai diantara kita Ada yang selesai Selama kita masih hidup Maka terus Kewajiban masih tetap ada Jadi jangan sampai Lepas tangan Biar sudah gede Orang tua tanggung jawab Apalagi ketika Kecilnya sudah Tidik Orang tua kan salah Kecil tidak dididik Dengan pendidikan baik Ini kan yang salah orang tua Tambah gede Tambah dilepas lagi Waduh Salah lagi orang tua Minimal kalau kita ini Ketika kecil Lupa didik mereka Minimal kalau sudah gede Kita jangan sampai Lupa untuk ingatkan mereka Minimal buat kebaikan kita sendiri Kalau untuk kebaikan mereka Sulit Karena kalau sudah besar itu Enggak-enggak seperti Anak kecil Dalam hal mengingatkan Anak kecil bisa kita hukum Bisa kita marahin Bisa kita kena kasih sanksi Anak-anak orang sudah gede Sudah menikah Kita marahin Yang ada berantem dengan orang tuanya Kasih hukuman lagi Mereka kan Saya sudah gede pak Saya sudah gede Saya sudah dewasa Ngapain yang Tuhan turut saya Paling gitu jawabannya Minimal kalau itu Nasihat tidak bermanfaat Untuk dirinya Minimal demi keselamatan kita Sajalah sebagai orang tua Jangan sampai kita Ternyata kena hukuman juga Karena cuek Atau diem Tidak mengingatkan Anak yang bersalah Begitu Jadi kesimpulannya adalah Kewajiban orang tua Adalah mengingatkan anaknya Ngajak anaknya Untuk senantiasa Bisa berbuat kebaikan Melaksanakan kewajiban Ada pun nanti Selebihnya Mereka tidak nuru Tetap bangkang Karena mereka sudah balik Maka urusannya antara mereka Dengan Allah Ta'ala Orang tua sudah lepas tanggung jawab Begitu Wallahualam Saya terima kasih atas Jawabannya Semoga bisa dipahami dengan baik Oleh sahabat kita Yang sudah mengirimkan pertanyaan Melalui whatsapp Radio Kucerebon Selamat menikmati Terima kasih.